Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada tutorial kali ini saya akan membuat gantungan kunci contohnya seperti ini ini gantungan yang sudah pernah saya buat gantungan ini saya buat dari kertas PVC yang biasanya dibuat untuk ID card disini saya akan buatnya di Corel Draw baik untuk langkah-langkahnya bisa diikuti di tutorial setelah ini oke teman-teman sebelum kita ke tutorial sebelumnya kita mesti siapkan dulu bahan-bahan yang perlu disiapkan ya dalam pembuatan ID card disini ada kertas ID card atau PVC bisa juga dengan merek lain ya terus kemudian ada alat pelubang ID card mesin laminating mesin pelong ID card terus ada alat pemotong kertas karena saya mau buatnya gantungan kunci dari ID card jadi saya nanti bakal butuh gantungan kuncinya sama alat pelubang kertas untuk gantungannya kemudian kemudian karena saya tidak punya mesin laminating sebagai gantinya saya gunakan setrika ya jadi manual masih hang terus untuk mesin pelong ID card saya pakai alat pemotong kertas biasa atau gunting sendiri aja karena saya juga tidak punya alatnya ya untuk kertas PVC sendiri jadi disini ada dua isyang ada modanya yang berbentuk buram disini ini kertasnya buram dengan permukaan yang haus satunya kasal bisa di bisa di krok gitu ya satunya enggak nah ini kelihatan bolong untuk permukaan halus ini yang bakal nanti kita cetak untuk yang satu sisinya yang kasar tidak dan disini ada lagi kertas yang lebih mengkilap ini untuk tengahnya kertas yang bikin kaku gitu ya ada plastiknya gitu semacam ini semacam ini ini ada plastiknya bisa kita lupas semacam ini kecil nah ini untuk yang tebal ini ada plastiknya biar ada lengket dalamnya nanti yang bakalan kita pakai untuk di dalam sedangkan ini yang bakalan kita cetak warnanya beda ya satunya lebih mengkilat sedangkan yang satunya lebih buram nah ini yang bakalan kita cetak yang buram ini tapi dengan permukaan yang lebih halus oke teman-teman disini sudah saya buka korelnya sekarang kita buat pertama atur kertasnya dulu untuk kertasnya kita gunakan satuannya mili dengan ukuran 200 kali 300 di custom ya sudah kemudian kita buat kotak disini buat aja kotak dengan ukuran 97 milimeter kali 59 milimeter terus buat lagi kotak di dalamnya dengan ukurannya 86 kali 56 oke dua kotak ini kita blok setelah itu klik huruf C E biar center saya zoom dulu Z nah disini dia pas tengah antara kotak satu sama kotak yang satunya sudah saya zoom out lagi ya Z klik kanan nah disini dua kotak ini kita duplikat di menu objek transformation position kemudian dua kotak ini kita duplikat ke bawah atau ke kanan dulu ya ke kanan dengan banyak kopian satu arahnya ke kanan semula tadi di tengah setelah itu kita arahkan ke kanan dengan satu kopian ok nah disini coba zoom lagi disini otomatis pas nempel gitu ya antara kotak satu sama kotak yang kedua kemudian disini kita duplikat lagi ke bawah dengan banyak kopian empat nah disini untuk kopiannya jadikan empat ini blok dulu ya jadikan empat sudah nah disini dia belum pas kertas kita blok semua keseluruhan objek setelah itu kita group karena ini tadi udah satu udah nyatu gini klik klik huruf huruf B pada keyboard disini biar dia pas senternya kertas oke disini dia pas kalau kita zoom nah seperti ini kita kita buat ukurannya nanti segini yang tengah ya kotak kecil buka semua ini groupnya biar sendiri-sendiri ini udah satu objek satu objek masing-masing sendiri-sendiri ya oke disini tadi hasilnya udah tertata rapi untuk kerangkanya ya kerangka penempatan gambar sekarang kita sisipkan gambar melalui import import ambil gambarnya disini misalkan saya ambil ini aja beberapa gambar oke disini sudah saya siapkan gambar gambarnya untuk ID card ini misalkan kartu pelajar semacam ini wah ini saya ngarang ya oke masukkan gambar ini ke dalam kotak power clip ke dalam kotak kecil kayak gitu terus kemudian ini juga sama klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam kotak ini juga gambarnya oh iya disini logonya sudah saya putar power clip masukkan ke dalam kotak pasangannya juga sama disini klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam kotak nah ini untuk bentukan kuncinya seperti di contoh awal tadi saya putar dengan rotasi 270 yang sisi ini saya buat 90 berhadapan ya menghadapnya kesini satunya kesini ukurannya sesuaikan aja klik kanan power clip masukkan ke dalam ini juga sama klik kanan power clip masukkan ke dalam ukurannya kurang sesuai sesuaikan disini edit power clip kecilkan dulu sesuaikan ukurannya yang pas saya akan segitu aja oke stop ini juga sama edit lagi posisikan aja dia pas nya dimana stop udah kemudian untuk foto ini ini juga mau jadikan gantungan putar 270 derajat yang ini 90 derajat klik kanan power clip ke dalam ini sama juga klik kanan power clip ke dalam ini udah disini guys gak saya buang ya biar kelihatan perbatasannya jadi mereka saling berhadapan kayak gini nanti biar ketemu atas sama atas bawah bawah ini sudah semuanya kemudian tinggal kita cetak nah sebelum itu saya save as dulu save as export sekaliannya export jadikan jpg saya gak langsung cetak tapi saya jadikan jpg dulu dengan nama idcard id8 di d di dokumen export sudah saya tambahkan page nya nah saya masukkan ke sini lagi import kita ambil gambarnya di adi klik nah disini posisikan p biar pas center sudah sekarang kita cetak ini yang jpg nya tadi sih ya untuk mencetaknya sendiri kita gunakan kertas yang buram untuk yang ini yang buram beda sama yang ini bukan kita gunakan untuk permukaan yang halus oke kita cetak yang halus file print preview kita atur dulu kita cetak di page kedua terus ini ubah ukuran kertas nya custom eh 200 kali 300 100 oke untuk paper tipe untuk paper inclusive standar standar ubah ke high kemudian disini kita mirror oke 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 kemudian langsung kita print bismillah nah disitu dia karena tadi waktu mencetaknya kita buat mirror jadi kulesannya kebalik gitu ya otomatis gak bisa dibaca oke ini ya hasilnya disini dia masih gak bisa kebaca ini di permukaan yang halus tapi nanti kalau udah dilipat nah disini untuk permukaan yang kasar yang bakalan kita lupas ini bisa di lupas ya baru bisa dibaca nanti bakalan kayak gini nih biar pas antara sisikan kiri tinggal kita tempel C2 kadang tuh ada yang nyetanya langsung banyak terus disisipin kertas yang tebal satunya lagi yang tipis lagi ini dua sisi kayak gini satunya sisi sini satunya sisi sini nah tapi kalau saya karena buatnya cuma satu sisi aja ini bisa dilipat ini cuma lima gambar kalau banyak gambar langsung kayak gini boleh disini ada gambar disini ada gambar oke gak harus dengan ukuran yang sama ya oke teman-teman untuk langkah berikutnya kita potong masih cetakan sebelumnya masih menyatu sekarang kita potong masing-masing gambar lima potongan ini bismillah bisa juga dibunting tapi lebih cepat pakai ini oke kan disini udah selesai memotongnya sekarang ganti memotong kertas yang mengkilap ini untuk tengahnya nanti buat lipatan tengahnya sini disini karena kita butuhnya cuma setengah setengahnya aja disini kertasnya akan kebesaran ya kita butuh separuhnya aja ini kita jadikan dua kita butuh separuh oke kita potong setengahnya ini pertama saya tandakan dulu ya titik di tengahnya jadikan dua di tengah ini sama ini dibagi dua tandai dengan ballpoint boleh untuk bagian ini saya percepat ya disini poinnya kita potong sesuai panjangnya ini disini tekstnya masih terbalik ya disesuaikan ukulnya sesuai ini kemudian untuk langkah berikutnya jadi disini kertas ini kita lipat tengahnya C2 ya kelihatan sudah tidak terbalik untuk tekstnya bisa kita baca sekarang kartu belajar ini lipat pas di kedua di kedua sisi untuk yang lain juga sama ya dilipat jadi dua disini dia masih lebih ya kita kasih ini kertas yang mengkilap disini kertasnya kayak lengket gitu ada lemnya sisi setnya juga kita tempel kita tempel ya di dalamnya disini nanti baru kita setrika kalau teman-teman punya mesin press laminasi boleh di press saja lebih bagus oke untuk yang lain juga sama sudah untuk lakan berikutnya kita setrika oke disini sudah saya siapkan setrikanya ini fotonya saya taruh di bawahnya pastikan pas panasnya jangan sampai ada kelembung kelembungnya kalau masih kayak gini berarti dia masih belum rapat 4 tambah berikutnya juga ini untuk ID card yang sedang tidak terlalu yang maksimal ini biar tidak kepanasan cek masih ada gelembung di lipatannya jangan sampai terlalu panas juga kalau dia kepanasan dia melengkung melengkung gitu setelah selesai setrika atau di laminasi bisa kita buka ini mau dipotong dulu atau dibuka dulu sama aja boleh kalau udah baru dipotong lagi biar rapi pinggirannya ini kan belum pas ini hasilnya karena ini ID card tinggal kita potong pinggiran biar rapi sudah selesai nanti untuk yang gantungan kunci kita kasih gantungannya oke untuk langkah berikutnya kita potong untuk pasnya ya disini kan masih ada sisa-sisa bagian yang nggak perlu ini kita potong bisa gunakan mesin pemotong ini atau bisa juga pakai gunting sesuaikan aja enaknya gimana ya nah disini saya pakai pemotong dulu bagian bawahnya juga setelah sudah selesai ngotong jadi persegiah ini masih kotak persegiah pinggir-pinggirannya sekarang kita lengkungin sudut biar ada lengkung ini pakai gunting aja manual ya ini sudah saya potong terima 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 lengkung ya untuk berikutnya yang lain juga sama ini dibuat lengkung kalau mau tetap kotak juga sesuaikan kebutuhan untuk ID card nya juga disini dibuat lengkung kalau misalkan teman-teman enggak mau manual bisa pakai mesin pemotong ID card jadi dia bisa langsung ya bentuknya pas juga ini biar kotak enggak saya lengkungin sih mau dibuat keponakan dia minta yang kotak nah ini sekarang untuk ID card nya selesai ya anggap seperti ini kalau misalkan mau dibuat lengkung juga nggak apa-apa untuk ID card cukup segitu aja jadi tadi cara mencetaknya sekarang untuk yang ini untuk gantungannya di sini untuk foto ini tiga ini mau saya jadikan gantungan jadi disini sudah saya sediakan gantungan kunci ini buat melubangin ID card nya ya saya pakai ini ini ya bagian ini yang bakal kita bolong hai hai oke teman-teman ini hasilnya untuk ID card ini untuk gantungannya ini dibuat gantungan cukup awet karena saya sendiri pakai ini selama beberapa tahun enggak pernah ganti makanya sekarang saya buat ID card ini buat mengganti ini oke saya kira cukup kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe sub indo by broth3rmax